Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judah kalian. Ya, judah Virgo, Sun, Moon, dan Rising untuk reading dari tanggal 27 November sampai dengan 3 Desember 2023. Oke, reading kali ini semasukan umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke? Oke. Oke, Virgo, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 6 tongkat, terus 8 cawan, oke, 5 pedang, Justice, King of Cups, 7 pedang, 5 koin, 4 pedang, dan tema kalian minggu ini kartunya 4 cawan ya. Oke, terus by the way, di bawahnya ada kartu 3 koin yang melambangkan proses membangun ya. Jadi ceritanya, Virgo, beberapa dari kamu untuk minggu ini memang lagi fokus banget ya untuk membangun kembali kehidupan kalian ke arah yang lebih baik ya. Jadi kira-kira apa yang perlu dibangun kembali minggu ini? Misalnya mungkin lagi membangun keluarga ya, mungkin lagi fokus untuk membangun karir, membangun bisnis, keuangan ya, mungkin lagi membangun keakrapan dengan seseorang dan lain-lain. Jadi intinya memang ada usaha untuk terus membangun kehidupan kalian ke arah yang lebih baik ya. Bagian lain bisa dikatakan juga, mungkin ada yang lagi belajar untuk bangkit gitu ya, bangkit dari keterpurukan yang telah menimpamu selama ini ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu 3 cawan, jadi artinya memang ada yang lagi fokus untuk mencari dukungan, ya mencari bantuan dari orang-orang di sekitarmu ketika ingin membangun target kehidupan kalian dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Knight of Wands dan Ace of Cups, jadi sepertinya akhir-akhir nih, beberapa dari kalian mungkin lagi fokus untuk mengejar tujuan nih, sambil mempergunakan semangat lebih mau gitu ya, Knight of Wands. Jadi tiba-tiba ada perasaan lebih antusias, lebih semangat untuk bekerja, mencari uang ya, semangat untuk mengejar sebuah target, sambil apa? Sambil mempergunakan intuisi mau kembali, Ace of Cups. Ini sudah terjadi akhir-akhir nih. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 3 coin, aku lihat minggu ini memang ada usaha untuk membangun kembali kehidupan kalian, agar lebih stabil, lebih membaik lagi ke depannya ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 4 cawan, Four of Cups, yang melambangkan bentuk ketidakpuasan ya. Jadi secara umum bisa dikatakan, sebagai misalnya dari kamu, untuk minggu ini memang lagi fokus banget, untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang telah menghampirimu selama ini. Jadi barangkali mungkin akhir-akhir nih ada yang pernah mengalami semacam ketidakpuasan dalam kehidupan kalian, Virgo. Misalnya mungkin ada yang lagi kurang puas dengan masalah gaji, masalah penghasilan yang diterima, misalnya mungkin lagi kurang puas dengan masalah keluarga, yang merasa kurang puas dalam kondisi keuangan, kondisi pekerjaan, dan lain-lain. Ini sudah terjadi akhir-akhir nih, dan efeknya itu mungkin masih terasa sedikit ke dalam minggu ini, Virgo. Jadi coba untuk lebih bersabar, di sini kan lagi fokus nih, untuk mencari jalan keluar yang lebih efektif untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan tadi. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian, awal minggu, dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama kartunya 6 tongkat, 8 cawan, King of Cups, dan 7 pedang. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Oke, jadi ceritanya di awal minggu, beberapa dari kalian mungkin lagi fokus banget dengan masa depan, Virgo, 8 cawan. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada sebuah target keberhasilan yang sedang kamu kejar gitu ya, 6 tongkat. Jadi memang ada usaha untuk berjuang gitu terus, untuk mengejar target dan keberhasilanmu masing-masing. Ya, jadi kira-kira apa targetmu di awal minggu? Misalnya mungkin lagi fokus untuk mengejar target dalam keuangan, target pekerjaan, mungkin target dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Ya, dan di sini kan itu lagi tertuju ke masa depan pikiranmu. 8 cawan, fokus untuk berjalan ke arah masa depan, sambil membuat rencana penting untuk mengejar target keberhasilan tadi. Akan tetapi ingat, tema utamamu kartunya 4 cawan, mungkin ada sedikit rasa kurang puas dalam hatimu, Virgo. Ketika ingin merencanakan masa depanmu, ya, bagian lain mungkin lagi fokus banget untuk memecahkan masalah. Tadi ya, 4 cawan, mungkin ada sebuah unsur ketidakpuasan yang ingin kamu selesaikan, sambil merencanakan ulang langkah dan strategimu tadi, 8 cawan. Ya, selain itu jangan lupa, kartu 6 tongkat termasuk kartunya sangat positif, soalnya kartu ini melamakan keberhasilan, ya. Jadi mungkin ada juga yang tiba-tiba justru akan menikmati keberhasilan di awal minggu langsung, ya. Lumayan bagus kok energinya, ya. Oke, di bawahnya dilihat ada kartu 7 pedang dan Queen of Cups, eh sorry, King of Cups. Jadi sepertinya di awal minggu, tiba-tiba kan itu lagi penuh dengan rencana Virgo. 8 cawan plus 7 pedang. Jadi kira-kira apa rencanamu? Misalnya mungkin lagi menyusun rencana keluarga, ya, rencana mengenai keuangan, rencana mengenai karir, dan sebagainya. Nah, dan semuanya itu akan kamu susun sambil mempergunakan intuisimu kembali. King of Cups, ya. Memang ada pikiran tenang juga di sini, ya, King of Cups. Tenang ketika menyusun rencana, tenang ketika ingin mengejar target tadi. 6 tongkat target berhasilan di awal minggu langsung, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu 5 pedang, Justice, 5 koin, dan 4 pedang. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Libra, ya. Oke, jadi sepertinya di akhir minggu, beberapa dari kalian mungkin lagi membutuhkan sebuah, ini ya, sebuah kejelasan baru, Virgo. Justice akan tetapi di sampingnya lihat ada kartu 5 pedang. Jadi mungkin ada yang tiba-tiba merasa sulit untuk mendapatkan kejelasan tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi coba untuk ekstra bersabar bagi kamu yang sedang mencari kejelasan di akhir minggu. Misalnya, mungkin ada yang sedang mencari kejelasan mengenai keuangan, mengenai pekerjaan, ya, kejelasan dari seseorang, dan lain-lain, ya. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya 4 cawan, kan. Ya, mungkin ada perasaan kurang puas, gitu, ya. Perasaan kurang bisa menerima keadaan. Dikarenakan apa? Dikarenakan masih mencari kejelasan tadi. Justice di akhir minggu nanti. Ya, jadi coba untuk selalu bersabar, gitu, ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 4 pedang dan 5 koin. Jadi sepertinya di akhir minggu, ada juga yang lagi butuh waktu untuk healing, gitu, ya. Untuk istirahat, ya, dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada bentuk kekurangan tadi. 5 koin yang telah kamu lalui selama ini. Jadi silakan gunakan waktu untuk istirahat sejenak, untuk memulihkan hati dan energimu, ya. Untuk menyembuhkan hati dan perasaanmu sebelum bergerak maju ke depan. Bagian lain bisa dikatakan juga, mungkin ada juga yang lagi butuh waktu yang agak lama, gitu, ya, untuk berpikir sebelum bisa mengambil langkah dan keputusan. Dikarenakan banyak pertimbangan, gitu, ya. Banyak hal yang perlu kalian pertimbangkan, Virgo. Terutama di akhir minggu nanti, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke. Oke, Virgo. Oke, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama kartunya Temperance, terus The Star, The Emperor, dan The Harpon, ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya The Star dan Temperance. Jadi bisa dikatakan minggu ini memang ada yang lagi merasa lebih optimis, gitu, ya, untuk bergerak maju ke depan The Star. Ya, jadi tiba-tiba hatimu itu lagi pede banget, Virgo. Yang merasa lebih optimis untuk terus bekerja, mencari uang, ya. Lebih optimis untuk mengejar harapan barumu, untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang telah menimpamu selama ini tadi. Tiga koin. Ya, jadi memang ada usaha untuk membangun kembali kehidupan kalian, membangun karir, membangun keuangan, sambil mempergunakan rasa optimis kamu tadi, The Star, ya. Dan semuanya itu masih akan kamu lakukan secara pelan-pelan. Soalnya ada kartu Temperance, ya. Kartu ini melambatkan moderasi dan keseimbangan. Jadi energinya itu mungkin masih melambat untuk minggu ini, Virgo. Jadi pelan-pelan saja, ya, bagi kamu yang lagi punya target. Mungkin nantinya akan berusaha untuk lebih pelan-pelan, gitu. Pelan-pelan untuk bekerja, untuk mencari uang, ya. Pelan-pelan untuk berpikir, untuk mengambil keputusan. Akan tetapi ingat, tema utamamu kartunya empat cawan, ya. Jadi mungkin ada sedikit ketidakpuasan yang masih akan kamu hadapi ketika menghadapi urusan keuangan dan pekerjaan. Bagian lain bisa dikatakan juga, akan itu lagi fokus untuk mencari jalan keluar, ya. Untuk memecahkan masalahmu. Tenang saja, minggu ini kan itu lagi optimis banget kok, Virgo. Ya, The Star. Semuanya itu bisa kamu hadapi dengan perasaan lebih semangat, ya. Lebih optimis untuk bergerak maju ke depan, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu The Hierophant dan The Emperor. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus dan Aries, ya. Oke, jadi ceritanya untuk minggu ini memang beberapa dari kamu lagi fokus untuk mengendalikan hubungan, ya. Hubungan cinta di antara kalian berdua agar lebih stabil, agar tidak bertambah kacau, gitu, ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Misalnya mungkin lagi mengendalikan hubungan dengan pasangan. Mungkin lagi ingin memecahkan masalahmu tadi, ya. Apalagi tema utamamu kan kartunya empat cawan, ya, ketidakpuasan. Jadi barangkali akhir-akhir ini ada yang pernah mengalami ketidakpuasan dalam hubungan cinta, ya. Dan semuanya itu akan kamu coba selesaikan. Kamu cari solusinya, Virgo, dengan kartu The Emperor, ya. Dan lihat di sampingnya ada kartu The Hierophant. Kartu ini melambangkan aturan dan batasan. Jadi entah kenapa memang hatimu itu lagi kurang bebas untuk minggu ini, ya. Merasa dibatasi, gitu, ya. Merasa nggak bebas untuk mencintai seseorang. Merasa kurang bebas untuk menentukan pilihan dan keputusan. Jadi coba untuk selalu bersabar, khususnya untuk minggu ini, ya. Oke, teman-teman, guys, kita dulu untuk reading-nya. Semoga reading-nya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.